Kita di Desa Arca nih, jalannya juga belum di Hotmig Ya mungkin bulan empat juga kali ya, habis lebaran kali ya, pengerjaannya Tapi ini dibobat-bobat ini rumput-rumputnya ya Itu ada patok tuh Satu malam, coding berarti Lalu yang berada di mana-mana Tidak menggantung kembali Lalu ke segalanya Kalau kita sudah seperti apa-apa Makanan perjalanan Pada sichernya Tidak menggantung kembali Tergakit kembali Semasa sancara I strive just to say I'm all right and for the first time in a long time I'm all right Halo teman-teman kali ini saya berada di pasar Soekawangi kita lanjut ke atas ya ke arah perbatasan Bogor Canjur lihat kondisi-kondisi terkini teman-teman menjelang bulan Ramadan dan tentunya nanti ya libur lebaran ya sedang ada perbaikan tuh wah ini ada pembangunan kenapa ini pager kali saya penasaran sebelah kiri ini Wow ternyata udah dipasang pembatas jalan tetapi ya ngeri teman-teman enggak ada turannya ya pengeri tuh masih PR memang sudah kelar kali ya untuk pengerjaannya ya memang udah nggak ada pengerjaan lagi atau gimana ya batu-batu pada gelinding ya oh dingin banget sumpah suka wangi Heklan sumpah teman-teman dingin banget kita lihat progres untuk jalan baru ya jalur baru ini wisata Bukit Purnama ada renovasi kayak itu buatan jalan baru sayur-sayur pada turun ya kita menuju ke jembatan arca teman-teman untuk lampu jalan masih jarang banget teman-teman yang maksudnya lampu ini ya lampu apa ya energi surya nya itu ya untuk lampu penerangan jalan lah paling bisa dihitung dengan jari ini dicuruk arca ini teman-teman ada satu doang terus tuh dua tiga ya menuju ke desa arca aja ini ini jembatan arca wah ini tanjakan nya goken teman-teman licin tuh kalau hujan ngeri juga tuh hai 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 oke teman-teman kita berhenti sejenak ya tuh suasananya ya Masya Allah tadi kita dari sana tuh teman-teman itu di bawah ada kuil tuh di bawah ya ada kuil bawahnya lagi tuh ada perkampungan warga mungkin batu lawang itu ya mungkin kemungkinan dan ada bunga-bunga ya oke keren itu depan sayuran dan petek oke teman-teman berhenti lagi kita melihat suasana jalur baru puncak dua nih belum ada progres ya masih seperti ini aja kita akan lihat di ujung perbatasan ya infonya sih bulan empat teman-teman pengerjaannya mungkin habis lebaran lah ya tapi bener-bener udah gak ada pengerjaan ya proyek-proyek gitu ya apanya gitu dierapin lagi gitu ya kita di desa Arca nih jalannya juga belum di Hotmic ya mungkin bulan empat juga kali ya habis lebaran kali ya pengerjaannya tapi ini di bawah dua batu rumput-rumputnya ya itu ada patok tuh ini jadi bobot-bobotin rumputnya kali ya kapan nih Hotmic-nya ya S.Arca ditelan pahit dibuang sayang hahaha Nih gendangan yang parah disini tuh lubang itu awas udah lelelengnya mas kapan ini diperbaiki di Hotmic gitu ya apakah bareng dengan jalan barunya apa jalan barunya jadi dulu baru ini di Hotmic aduh sangat disayangkan temen-temen ini tersetora seperti itu saya ke atas temen-temen jalan kaki ngap juga Ini SDN Arca Ada kegiatan sekolah Malam teman-teman hari senetang 26 Februari Jalannya sudah ambles Teman-teman Masihkan di sini Jalannya harus diperbaiki Dulu Tunggulak Sayur Banyak anjay Wah memang ya belum ada progress lagi Teman-teman ya Belum ada progress lagi Warung tutup Warung tutup Baru biasa ya Home ini JBS Tunggulak 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 Kondisi juga Kondisi juga masih seperti ini Belum Ada perubahan ya Ya mungkin pengerjaannya stop ya Sampai Akhir bulan 4 kali ya setelah lebaran mungkin ya Ada anjay itu Dan tentunya Saya update ya teman-teman ya Di tanggal 26 Februari Jadi suasana seperti ini teman-teman Masih tetap seperti dahulu Belum ada perubahan Dan tentunya Masih sama seperti minggu-minggu kemarin Bah Sekarang udah digusur ya Udah digusur Udah ya Sayang waktu itu sama abak sini Iya Iya Kayaknya digusur Terus lewat makan Kalau ke kebun Ya mau lihat doang sih Mau lihat perkembangannya Oh ternyata udah di Bulldozer ya Ini buat narkobahan-bahan material Ini buat narkobahan-bahan material Bah Katanya sih Jalannya Oh ke atas Nanti jembatan begini Oh disana Disana belum Belokan Oh nemusnya disana Katanya ya infonya ya Kalau ini buat yang tiangnya kali ya Pak Mungkin buat pasaknya ya Iya jadi jadi bikin tiang pasak gitu ya Oh udah dipulangin ya tanggal 4 lagi ya mulai ya Pulang Polang Polang Nanti Ini Panteng Atau Loser Atau Doser Iya lah Oh jadi ntar ujungnya disana bah Iya iya Informasi ya Informasi ya bener-bener Jadi ini Sudah iya patoknya Udah iya patoknya Berarti ke sungai kecil udah ketutup ya Tapi sungai emang gak keurukannya ya bah Iya bener-bener Ya tergantung nanti gimana ya Informasi katanya bulan 4 ya bah Katanya Ya soalnya emang nanggung sih Dikit lagi puasa Lebaran Ya habis lebaran Teman baik Iya Ya seperti itulah Oke bah Kepan dulu ya Iya Asih Ya infonya sih disini Buat taruh narobahan material teman-teman Dan ya mungkin nih pasak-pasak tiangnya Kalian nanti ya Yuk kita ke depan dulu yuk Nah ini baru infonya teman-teman ya Penasaran Mungkin tuh lewat atas kali ya Lewat atas Mungkin ya kemungkinan ya teman-teman ya Nah ini pas disini mungkin ya pas disini kan Turun ya Membelok Nah tapi disini gak ada Gak ada apa-apa sih ya patok atau apa ya Waktu itu kan disitu ada patok ya Jadi makanya Dibuat Seperti itu teman-teman ya Oh nampaknya tidak ada teman-teman patok-patok ya Patok merah atau apa gitu Untuk jalan jembatan ya Oke teman-teman Saya akhiri video disini ya Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata Salah-salah informasi Saya hanya manusia biasa terluput dari Kesalahan teman-teman Jadi Saya review jalur puncak 2 ini pada tanggal 26 Februari 2024 Dan tentunya ingin cari-cari informasi ya Mengenai jembatan atau jalur Baru puncak 2 Jadi saya akhir saya beri disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!